Pertandingan sepak bola wanita Ternyata permainan sepak bola bukan hanya pertandingan yang dilakukan oleh kaum pria saja Tetapi permainan olahraga sepak bola sudah dipertandingkan oleh kaum wanita Bahkan sejak tahun 1991 Piala dunia sepak bola wanita sudah diadakan Dan Amerika Serikat tampil mendominasi juara piala dunia wanita Di samping itu sejak tahun 2000-an Sudah banyak permunculan liga-liga sepak bola wanita di dunia Terutama Liga Eropa Seperti di Italia, Jerman, Perancis, Inggris, Spanyol, Belanda, Portugal, Denmark, Sweden, Norwegia, dan klub Eropa lainnya Bahkan sepak bola wanita ini Tidak kalah menarik Bila bertanding di lapangan hijau Mungkin di Indonesia saja Sepak bola wanita Kurang diminati Kalau di Amerika Eropa Dan Asia bagian timur Sepak bola wanita ini Sangat digemari Agar sepak bola wanita di Indonesia lebih maju Harus ada Pembinaan Pelatihan Dan sungguh-sungguh untuk bermain bola Jangan gengsi Apalagi malu Kalau ada bakat wanita Indonesia Menjadi pemain sepak bola Silakan saja Saya dukung dari depan Kalau wanita Indonesia Ingin menjadi pemain sepak bola Jangan takut dengan bola Karena bola itu bulat Terbuat dari kulit Kalau bolanya terbuat dari batu yang bulat Barulah ditakuti Dan jangan mau main bola Lebih baik jadi foto model saja Kalau kita Menyaksikan Pertandingan sepak bola wanita Apalagi Piala dunia wanita Dan ada Pemainnya yang cantik Dan seksi Sebagai penonton yang baik Kita lihat penampilannya Di lapangan hijau Jangan lihat bodinya yang seksi Nanti Anda gagal fokus Tapi Lihatlah Cara kelihayan Kelihayan dia Membawa bola Sambil berlari Pemain-pemain sepak bola wanita Yang kata orang cantik Seperti Alex Morgan Laura Bawli Kosovari Aslani Lauren Sasselman Anzog Hagenzik Dan lain sebagainya Selain mereka itu hebat Bermain bola Ternyata Di luar lapangan Mereka itu adalah Wanita feminim Anggun dan bersahaja Bahkan Ada yang menjadi Foto model Dan bintang iklan Memang Kalau dilihat Dari penampilan mereka Mereka itu Tidak pantas Jadi pemain bola Tapi Itulah Kenyataannya Mereka Sangat berambisi Untuk bermain sepak bola Apalagi Mereka Berhasil Membawa Nama Negaranya Terkenal Di dunia Melalui sepak bola Seperti Amerika Serikat Sepak bola Karena prianya Tidak pernah Tampil Sebagai Juara Piala dunia Kesebelasan Pria Amerika Hanya bisa Mampu Juara Piala Konkakap Juara Sepak bola Konkakap Ini Adalah Sepak bola Di bagian Amerika Utara Dan Amerika Tengah Dan juga Kepulauan Karibia Tapi Kalau Sepak bola Wanita Sangat hebat Bahkan Sudah Mampu Empat Kali Sebagai Juara Piala Dunia Wanita Brazil Perancis Dan Jerman Sepak bola Wanita Dan Sepak bola Prianya Sama-sama Hebat Karena Sudah Pernah Juara Di tingkat Internasional Kalau Di tingkat Asia Sepak bola Wanita Cina Jepang Dan Korea Selatan Sangat Bagus Tidak Mau Kalah Dengan Sepak bola Prianya Kalau Sepak bola Jepang Sepak bola Wanitanya Lebih hebat Daripada Sepak bola Prianya Sepak bola Wanita Sudah Pernah Juara Piala Asia Bahkan Mampu Juara Piala Dunia Sedangkan Sepak bola Jepang Prianya Hanya Mampu Juara Piala Asia Tapi Kalau Di Piala Dunia Selalu Loyoh Prestasi Yang Bagus Yang Dimiliki Jepang Waktu Piala Dunia Tahun 2002 Berhasil Melaju Ke Perempat Pinal Itu Pun Sebagai Tuan Rumah Kalau Di Asia Tenggara Sepak Bola Wanita Yang Menonjol Tentu Saja Thailand Karena Sudah Tampil Di Kejuaraan Piala Asia Maupun Piala Dunia Prestasi Mereka Di Piala Dunia Tahun 2019 Tampil Memalukan Setelah Tiga Kali Kalah Di Penyisian Grup Dan Mereka Menjadi Lumbung Gul Penderitaan Thailand Semakin Sadis Setelah Di Permalukan Amerika Serikat 13 Kosong Masih Beruntung Mereka Kalah Dengan Amerika Serikat 13 Kosong Untung Saja Mereka Tidak Kalah 50 Kosong Permainan Sepak Bola Wanita Kalau Ditonton Sangat Menarik Apalagi Kalau Dia Berlari Sambil Membawa Bola Dan Berhasil Mencetak Gol Tapi Ingat Kalau Pemain Bola Wanita Berhasil Mencetak Gol Jangan Merayakan Gol Selebrasinya Yang Berlebihan Seperti Buka Baju Sebab Itu Sangat Menguntungkan Kaum Lelaki Yang Mata Keranjang Apalagi Ceweknya Cantik Dan Seksi Cukup Berangkulan Saja Dengan Rekan Setimnya Dan Kalau Menendang Bola Bolanya Yang Ditendang Jangan Kaki Lawan Yang Ditendang Apalagi Sampai Kepala Lawan Sebab Kalau Itu Dilakukan Nanti Akan Mendapat Hukuman Dari Wasit Berupa Kartu Kuning Bahkan Kartu Merah Dan Kalau Bertanding Yang Baik Jangan Sampai Berkelahi Apalagi Sampai Jambak Jambaan Sebab Kalau Hal Itu Terjadi Tentu Saja Permainan Sepak Bola Wanita Tidak Enak Untuk Ditonton Karena Penonton Butuh Tontonan Yang Menghibur Di Lapangan Hijau Dengan Mengocek Bola Melegolawan Dan Berlari Kencang Dan Berhasil Mencetak Gol Kemenangan